Nama Antoni Matus Dos Santos mendadak jadi perbincangan seiring beredar rumor masih memiliki keturunan dan akan menjalani naturalisasi ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui awal mula munculnya nama Antoni Santos yang dikabarkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Dari beberapa sumber media sosial Antoni Santos dikaitkan dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir yang gerak cepat demi naturalisasi Antoni Santos. Apalagi disebutkan bahwa Antoni Santos adalah keturunan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dikaitkan juga dengan kabar terbaru bahwa Antoni sudah dicoret dari Timnasional Brasil karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut membuat Antoni tidak lagi dipanggil di Timnasional baik di Copa Amerika 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Saking ramainya rumor tersebut membuat pengamat sepak bola, Roni Pangemanan angkat bicara dan menyampaikan penjelasan. Menurut Bung Ropan, informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memang ada beberapa pemain menjadi target untuk naturalisasi. Para pemain tersebut dibidik untuk memperkuat Timnas Indonesia yang berlagah di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun, khusus mengenai Antoni Bung Ropan, sapaan akrabnya. Meminta masyarakat mengabaikan informasi tersebut, soal Antoni Bung Ropan tidak membeberkan bahwa Antoni akan naturalisasi. Dia juga mengklarifikasi mengenai rumor bahwa Antoni adalah keturunan Indonesia karena hal tersebut tidak benar. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membeberkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan. Oleh karena itu, dalam konteks Timnas Indonesia, Bung Ropan menyarankan masyarakat lebih baik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kendati demikian, Bung Ropan juga mengingatkan PSSI bahwa waktu terus berjalan, tentu harus secepatnya memastikan komposisi sekuat. Kendati demikian, langkah ini memang tidak mudah karena harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Soal Antoni, Bung Ropan meminta masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut. Awalnya menolak pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat Timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers. Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung Timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat Timnas Belanda. Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membelas kuat Timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung Timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Redivisiat Wente Belanda sebagai back tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort Belanda. Rebutan gabung Timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung Timnas Indonesia Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung Timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program kementerian pemuda dan olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang insyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat Timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong. Ari Sindulingga, anggota EXO PSSI menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae Yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih Timnas Indonesia. Back tengah Timnas Indonesia, Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana? Di saat Indonesia lagi membutuhkan. Situasi memanas. Pro kontra netizen Usai Hubner sindir calon pemain naturalisasi baru. Unggahan cerita Justin Hubner di media sosial Instagram soal Timnas Indonesia makin diminati banyak pemain keturunan jadi pro dan kontra. Hubner mengunggah sebuah tulisan dalam Instagram story eksklusif yang memantik persoalan. Tulisan itu bernada sindiran kepada pihak tertentu. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang lucu tulis Hubner. Tangkapan layar dari unggahan Hubner ini lantas disebar di media sosial. Ada akun individu yang membagikan hal tersebut, ada juga akun-akun obrolan sepak bola. Dari unggahan itu, nama Hubner sama populer di media sosial X. Beragam komentar muncul atas tindakan pemain berposisi back yang berkiprah di Jepang bersama Cerezo Osaka tersebut. Banyak netizen atau warganet ikut mengomentari unggahan tersebut. Tidak hanya yang serius, yang iseng lucu-lucuan hingga marah-marah bersatu jadi satu berpebedapat. Ada pula yang menilai Hubner tidak siap bersaing dengan pemain yang bakal didatangkan. Pasalnya beredar nama-nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi punya kualitas mumpuni. Bertemu Erik Thohir, Winger Klub Yunani Tebar Kode gabung Timnas Indonesia. Para fans Timnas Indonesia kembali dibuat ramai pemain keturunan. Kali ini salah satu winger klub Yunani bernama Luque Safiarkad seakan Tebar Kode ingin gabung Timnas Indonesia. Luque bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat laga Timnas Indonesia melawan Irak. Pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Potret tersebut diabadikan Luque di Instagram pribadinya, dan sukses mencuri hati para penggemar tanah air. Terlihat dalam foto tersebut Luque mengenakan pakaian serba hitam sembari bersalaman dengan Erik di salah satu gerbang masuk stadion. Sementara itu Erik sendiri mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Luque seakan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Winger berusia 20 tahun itu diketahui memiliki keturunan Indonesia Australia. Masih melansir dari sumber yang sama. Luque lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Saat ini Luque bermain di Liga Yunani bersama klub Diagoras sejak resmi direkrut pada September 2023 lalu. Diagoras sendiri merupakan klub kasta kedua di Liga Yunani. Sejauh ini Luque telah mendapat kesempatan tiga kali bermain. Sebelumnya Luque juga punya pengalaman di Inggris. Dia pernah memperkuat klub semi profesional Inggris, Walthamstow FC, pada Juli 2022 lalu. Sebelumnya lagi, Luque tergabung dengan klub Spanyol UE Villa de Chance setahun sebelumnya. Dia juga merupakan jebolan akademi klub Spanyol, Chornel, pada 2017. Catatan pengalamannya ini menjadi modal bagi Luque untuk menarik hati pelatih Timnas Indonesia. Shin Taeyong Nama Luque sendiri sejatinya sudah pernah mengemuka di kalangan publik tanah air. Kedatangan Luque di SUGBK menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Irak pun kembali, mengundang perhatian publik. Namun sejauh ini belum diketahui apakah pemain tersebut bakal masuk panggilan Shin Taeyong di Timnas Indonesia ke depannya. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shin Taeyong yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos Ronde 3 Piala Dunia. Shin Taeyong menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos Ronde 3 ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani, 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Taeyong sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Taeyong pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Taeyong juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Taeyong mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Taeyong yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian Vendich jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian Vendich mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain Timnas Indonesia. Damian Vendich mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI. Hamdan Hamedan Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut di kontak. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya Telstar U21. Untuk melihatnya berlatih, dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut. Sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai back tengah itu menjelaskan, dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat Timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya nama Damian Vendic sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain Timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Shin Taeyong sempat mempersiapkan Timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA.